Kali ini kita bahas film lagi yang berdasarkan dari kisah nyata tentang perampokan terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Di awal tahun 1970-an adalah puncak kejayaan dari organisasi kriminal di Amerika. Mafia memiliki kuasa untuk mengontrol aktivitas ilegal mereka dan mereka mampu mengendalikan polisi, para hakim, dan politikus. The New England Mob adalah salah satu organisasi yang berkuasa yang dipimpin oleh Raymond Patriarca. Raymond mengendalikan organisasinya dari dalam penjara. Wilayah kekuasaannya meliputi Rhode Island dan Boston. Tapi situasi pun berubah di tahun 1975 saat Dewan Komisi 1 menandai awal dan berakhirnya La Cosa Nostra. Langsung aja ini dia, Vault! Ini Dus dan temannya Caki. Mereka adalah perampok yang sudah melakukan aksinya sejak mereka berusia 15 tahun. Kali ini mereka akan merampok sebuah pound shop atau toko pegadean. Di sana mereka mulai menyandra orang-orang dan Caki mengambil barang-barang termasuk perhiasan. Berhati-hati, jangan berfikir tentangnya. Kombinasi. Dan ini Karin, seorang kasir di toko pegadean itu. Karin dan Dews sedikit berbincang-bincang dan Karin bilang kalau Dews mengambil tasnya, Dews harus menjemputnya pulang karena rumahnya jauh dan gak punya uang untuk bayar tiket bus. Lalu malam pun tiba, Karin yang sedang berjalan menuju rumahnya dihampiri oleh Dews dan mengembalikan tasnya dan mengajaknya makan malam di rumahnya. Setelah sampai, Dews mengenalkan Karin ke keluarganya yang membuat Caki sedikit kaget dan hanya bisa diam. Kesokan harinya, Dews dan Caki kembali merampok. Kali ini yang mereka rampok adalah sebuah bank dan ditemani oleh Tommy. Setelah mereka pergi dari bank dan menuju mobil, ternyata si Tommy ini malah kabur dan meninggalkan mobil, Dews, dan Caki. Alhasil mereka pun tertangkap. Lalu di dalam penjara, mereka heran melihat sekumpulan orang yang berpakaian rapi dan salah satu dari mereka memelihara seekor kambing. Dan orang-orang ini adalah mafia Itali yang sedang dipenjara bersama bos mereka, Raymond. Saking berkuasanya Raymond, lima keluarga mafia di New York pun harus menghubungi Raymond untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Semua orang di penjara takut dengan Raymond. Bahkan siapapun yang berani menentang Raymond akan mati mengenaskan. Lalu Caki pun berkelahi dengan salah satu anak buah Raymond, Jimmy the Butcher. Terdengar suara burung-burung serendupan entah dari mana. Lalu di malam harinya, mereka dijemput oleh sipir penjara dan diberitahu kalau mereka dipanggil oleh Jerry. Lalu mereka masuk ke selnya Jerry, yang sangat bagus, Bangs. Wah! Ada benda padatnya yang bisa saya lempar. Lalu mereka masuk ke selnya Jerry, yang sangat bagus, berisi tempat tidur, lampu, dan bahkan miras. Minuman keras. Pond, prison lebih baik di sini. Apakah kamu berdua mencoba mencari dua bank di kota yang sama? Kamu pasti melakukannya. Si Jerry ini adalah orang Perancis yang bekerja untuk Raymond. Tapi Jerry udah muak dan ingin melawan balik Raymond dengan bantuan dari Deuce dan Chucky. Mereka pun bebas dan kembali ke rumah. Lalu di malam hari, Deuce dan Chucky pergi ke sebuah toko dan gudang jaket bulu yang punya berangkas rahasia di mana para mafia menyimpan uang dan barang-barang yang gak bisa disimpan di bank. Toko ini dimiliki oleh Hudson First dan Bonded Falls. Misi kali ini adalah misi yang sempurna di mana mereka akan merampok barang-barang di sana tanpa rasa takut karena barang-barang yang disimpan di sana adalah uang dan barang-barang ilegal. Lalu mereka pun menjalankan misinya di mana Deuce berpura-pura menanyakan beberapa box yang diinginkan bos Italynya. Saat Hudson datang dan ingin membantunya, Deuce menodongkan pistol dan menyuruh Hudson untuk memanggil seluruh karyawan untuk disandra. Misi pun berjalan dengan sangat mulus tanpa halangan sedikitpun. Lalu kru berpisah kembali ke rumah masing-masing. Dua bulan setelahnya, Deuce dan Chucky beserta pasangan mereka Dua bulan setelahnya, Deuce dan Chucky beserta pasangan mereka pergi ke Las Vegas dan Deuce dan Karen tinggal di sebuah motel. Lalu mereka melihat ada orang mencurigakan di parkiran motel sedang berbicara dengan petugas motel. Lalu Deuce pergi ke telepon umum untuk menelpon Chucky. Deuce sangat gelisah karena dia mencurigai orang-orang sedang mengawasinya. Lalu Chucky tiba-tiba datang dan mengajak Deuce untuk jalan-jalan. Lalu saat masuk ke mobil, tiba-tiba Deuce menodongkan pistol ke Chucky dan mencurigai Jerry mengirim Chucky untuk membunuh Deuce. Sedangkan Chucky juga berniat membunuh Deuce karena dia melihat surat kabar bahwa Deuce ingin bersaksi atas perompokan mereka untuk 10 ribu dolar. Dan saat melihat surat kabar, mereka melihat tiga dari teman mereka telah dibunuh oleh dua orang dari kru mereka sendiri. sedangkan bayaran 70 ribu dolar yang dijanjikan Jerry tak kunjung dibayarkan. Lalu esoknya, Deuce pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Karen. Dan ternyata, Karen menjebak Deuce dan polisi pun masuk menangkap Deuce. itu sudah selesai, Deuce. Anda akan menjadikan dua orang yang mati, Deuce. Tengoklah. 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 Deuce dibawa ke sebuah ruang interogasi untuk membocorkan semua kejahatan yang telah dilakukan. Anda akan beritahu saya semua yang Anda tahu tentang bondan yang terlalu. Percayalah. Deuce pun menolaknya. Lalu, orang yang mengintrogasi Deuce memberitahu bahwa Chucky telah dibunuh oleh para mafia dan dibuang ke sungai karena tak ingin menuruti perintah mafia untuk membunuh Deuce. Apa yang Anda berbicara? Yang membuat Deuce menangis dan membocorkan semua rahasia kejahatan dan kru-kru-nya kepada polisi karena dijanjikan perlindungan saksi oleh polisi dan kesaksiannya bisa digunakan untuk mengungkap dan menangkap para mafia. Setelah selesai berkicau, lampu pun dihidupkan yang ternyata Chucky masih hidup dan Deuce telah dijebak oleh polisi dan Chucky pun dijebloskan ke penjara dengan hukuman seumur hidup tapi hanya menjalankan 10 tahun penjara sedangkan Deuce masuk ke dalam program perlindungan saksi Chucky dan Deuce tak pernah berdamai lalu di tahun 2001 Deuce meninggal di rumah rehabilitasi dan tak pernah lagi bertemu dengan Karin sedangkan Raymond disidang di meja hijau dan Raymond bebas dan meninggal pada tahun 1984 Jerry yang sudah bebas kembali di penjara karena keterlibatannya dalam perampokan tersebut dan dia dihukum 10 tahun penjara The Bonded Fault Haste adalah perampokan terbesar terakhir-terakhir ayam ya The Bonded Fault Haste adalah perampokan terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat 34 juta dolar dicuri yang kira-kira di tahun ini bernilai 100 juta dolar dan film pun selesai Jerry Jerry come on don't look so sad this thing of us it's over but no one will admit it I want what's mine untuk fun factnya Hughes dan Chucky ini selama merampok mereka nggak pernah menggunakan topeng karena CCTV di tahun itu masih jarang digunakan dan ini susunan organisasi dari crime family-nya si Raymond yang sampai sekarang masih ada namun bisnisnya udah berbeda mengarah ke yang legal di persidangan Raymond ini berkata mungkin 30 tahun lagi ada orang yang akan membuat film tentang ini dan kenyataan terjadi film ini pun dibuat dan Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut